Ya, memirsa Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 musim 2022-2023. Salah satu klub Liga 3 asal Sidoarjo, PSI Narharapan mulai mengubah haluan dengan melakukan pembinaan usia dini. Terima kasih. Keputusan ini jelas memukul hati banyak orang mulai dari pemain pelatih ofisial hingga pelaku bisnis di sepak bola. Salah satu klub Liga 3 asal Sidoarjo, PSI Narharapan mulai mengubah haluan dengan melakukan pembinaan usia dini. Klub asal Desa Kenongo, Kecamatan Tulangan ini memilih fokus pada pembinaan pemain U17. Sebenarnya kita sudah persiapan selama 6 bulan. Dengan adanya tragedinya kanjuruan, kita untuk sementara berhenti lah. Tetap ada latihan. Biasanya satu minggu kita 6 kali, jadi satu minggu untuk 1 kali sekarang. Tetap kita latihan seperti rutin biasanya. Tapi ya itu tadi, tetap kita sambil melihat dari berita-berita selanjutnya, kabar-kabar dari PSSI juga. Walaupun kita sudah dirugikan, kita tetap lanjut untuk mencari bibit-bibit baru. Jadi seandainya bila mana nanti ada datangnya berita baik untuk semua Liga-Liga, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, jadi kita tetap latihan. Jadi seperti itu. Dan memberikan subvensi pada PSSI mas ya? Iya. Dengan diberhentikannya Liga 2 dan Liga 3 oleh PSSI, potensi para bibit-bibit unggul ini tentu tidak akan terlihat. Dengan tidak ada kompetisi, mereka tidak punya kesempatan menampilkan performa apiknya sebagai pemain. Usrok Indra, JTV Sidoarjo